Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak apa kabar, jumpa lagi ya Nah, kali ini kita akan belajar nilai tempat bilangan Sama seperti yang kemarin Pada video kemarin kita belajar yang seperti ini Masih ingat, satuan diwakili oleh Satu atau beberapa tusuk jilok yang tidak diikat Kemudian puluhan diwakili oleh satu ikat puluhan Kemudian ratusan yang diwakili oleh satu ikat ratusan Dan ribuan yang di sini bisa diperagakan dengan satu ikat ribuan Nah, seterusnya di sini tidak disediakan ya Ada puluhan ribu, ratusan ribu Tusuk jiloknya tidak disediakan hanya sampai satu ikat ribuan Nah, selanjutnya anak-anak Kita akan belajar itu seperti di bapan tulis ini Tadi satuan ditulis satuan Seperti ini Lalu puluhan, ratusan, kemudian ribuan Puluhan ribu, ratusan ribu Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya Kenapa ini hanya dua huruf, dua huruf Karena tempatnya tidak cukup Jadi ibu tulis keterangannya di sini Ini kalau ST satuan BL puluh, RT ratus, RB ribu, JT juta, ML miliar, TR triliun, KL itu kuadriliun Jadi selanjutnya anak-anak pasti bisa baca Ini kita baca juta, puluhan juta, ratusan juta Nah, sampai di sini dulu yang kita pelajari Supaya durasi video ini tidak terlalu panjang Dan anak-anak tidak jenuh Nah, mari kita baca angka-angka yang di bawah Kalau kemarin kita peragakan pakai tusuk jilok Atau suntuk jilok dalam bahasa kita Nah, kalau ini berupa angka tidak pakai benda Lima, menempati satuan kita baca lima Bilangan nol yang menempati puluhan Tidak kita baca karena nol Tujuh menempati ratusan kita baca tujuh ratus Nol menempati ribu tidak kita baca karena nol Angka empat kita baca puluhan ribu Angka sembilan kita baca ratusan ribu Nah, sekarang coba tujuh nol dan lima Berarti kita baca bagaimana Iya, betul Dibaca tujuh ratus lima Sedangkan angka yang ini Kita baca empat puluh ribu Misalnya sampai empat ya Sembilan belum kita baca sampai empat Kita baca empat puluh ribu Tujuh ratus lima Nah, sekarang kita ke angka sembilan Tidak kita baca seperti ini anak-anak Sembilan ratus ribu Empat puluh ribu Tujuh ratus lima Nah, salah ribunya kita ucapkan satu kali saja Jadi ini kita baca lengkap Sembilan ratus empat puluh ribu Tujuh ratus lima Iya, paham ya Nah, kenapa ada titik di sini Kenapa ada ibu menulis titik Titik, titik Itu memisahkan nilai tempat bilangan Kemudian delapan Menempati juta Jadi ini delapan juta Sedangkan angka satu Menempati puluhan juta Jadi kalau sampai angka delapan Kita baca ke sini Dibaca Delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu Tujuh ratus lima Kalau sampai di sini anak-anak Coba dibaca apa Coba berusaha dulu Ya, betul Delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu Tujuh ratus lima Nah, betul Mudah ya Nah, sekarang mari kita baca Di nomor satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah, kita baca Bagaimana dengan seterusnya Di video Selanjutnya saja ya Supaya videonya Durasinya tidak terlalu panjang Dan anak-anak tidak bosan Nah, nomor satu Coba Apa yuh Sesuai nilai tempat tadi Ayo Ibu Pandu Nol menempati satuan Lima menempati puluhan Nol menempati ratusan Angka satu menempati ribuan Tujuh menempati puluhan ribu Jadi lengkapnya dibaca Iya, betul Tujuh puluh satu ribu Lima puluh Betul Sekarang kita ke nomor dua Nomor dua Ayo ini semuanya nol Ayo Coba apa Iya Ejanya seperti ini Kalau kesulitan nol itu satuan Nol ini puluhan Nol ini ratusan Nol ini ribuan Nol ini puluhan ribu Dan angka satu ratusan ribu Jadi yang anda angkanya kita baca Seratus ribu Ya Mudah bukan? Nomor tiga Coba berusaha dulu Dibaca sesuai nilai tempat Ya, betul Satu ini satuan Nol puluhan sembilan Adalah ratusan Angka nol menempati ribuan Empat menempati puluhan ribu Lima menempati ratusan ribu Lengkapnya dibaca Lima ratus Empat puluh ribu Sembilan ratus Satu Ya ada titik ya Tiap tiga angka ada titik Memisahkan nilai tempat Sekarang nomor lima Sekarang nomor lima Coba berusaha Delapan puluh tiga ribu Selesai Nomor enam Nol semua Coba berusaha dulu Iya betul Anak-anakku ya Sudah Pasti sudah bisa ini Nah yang ini tidak ada namanya Nol tiga yang pertama Menempati yang ini ya Kemudian nol yang ini Nol yang tiga ini Menempati ribu Yang ini menempati Betul juta Jadi kita baca Sembilan ratus Juta Nah ya Nah anak-anak Pastinya anak-anak Sering melihat video di Youtube Dan disitu ada keterangan Pernah lihat tidak ada Keterangan video itu Sudah ditonton berapa kali Nah disini ibu akan menunjukkan Video-video itu Beserta berapa kali ditonton Anak-anak coba belajar Membaca ya bilangannya Nah ini dia Ini adalah video yang Siaran langsung Atau live ya Disitu live Tidak bisa di Rekam ya Di screenshot saja Coba ini video sudah Atau sedang ditonton berapa kali Karena sedang live Coba anak-anak Sudah bisa membaca Berapa? Betul Seribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Lalu video selanjutnya Ya video tadi sudah ditonton Berapa? Sudah bisa harus mau berusaha ya Dibaca 39.610 Video selanjutnya Ya video ini sudah ditonton 8669.088 Kali Ayo coba diulangi Mulai angka 8 yang paling depan ya Angka 8 baru 6 kemudian 9 Coba diulangi 869.088 Jadi video itu sudah ditonton Sebanyak itu Kemudian video berikutnya Yuk silahkan mulai angka 4 yang depan sendiri Kemudian angka 9 Kemudian angka 9 2, 4, 8, 1, 6 Ya dibaca Menempati 4 menempati Ya betul Juta 4, 924, 8, 1, 6 Jadi video ini sudah ditonton Sebanyak 4, 924, 816 Video selanjutnya Yuk anak-anak Dibaca berapa itu Mulai angka 2 yang paling depan Ayo berusaha Ya 265.387.376 Jadi video itu sudah ditonton Sebanyak itu Nah anak-anak Seperti itulah Salah satu kegunaan Kita belajar Nilai tempat di langan Ucapkan dengan betul Sesuai nilai tempatnya Bagaimana anak-anakku? Sudah paham ya? Nah kalau begitu Kita akan bertemu di video berikutnya Selamat berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh